Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami Hanya namamu Tuhan ditinggikan seluruh bumi Salam Bapak Ibu, Saudaraku, Umat Tuhan dimana saja Bapak Ibu berada di saat ini Menyingkapi virus COVID-19 yang terus merajalela di keupatan Kepulauan Yapen Tapi juga di tanah Papua Oleh sebab itu di siang hari ini kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan Memulihkan kondisi dan situasi pandemi saat ini Mari Bapak Ibu, Saudaraku, kita sejenak berhenti dari seluruh pekerjaan kita Kita datang kepada Tuhan dalam doa di siang hari ini Mari kita berdoa Kepada Allah yang Maha Kuasa Kami bersyukur di siang hari ini Atas pertolongan dan campur tangan Tuhan Atas perkenaan Tuhan Bagi setiap kehidupan kami lewat persekutuan, keluarga, masyarakat, bahkan umat Tuhan Dimana saja kami berada Ketika kami melaksanakan seluruh tugas kerja dan aktivitas kami Di siang hari ini Kami hendak berdiam sejenak Mengangkat seluruh kehidupan hati kami Kepadamu ya Tuhan Allah di dalam kerajaan surga Kami bersyukur Oleh karena campur tangan Tuhan Pertolongan Tuhan Dalam kehidupan kami Di hari ini Kami datang kepadamu Membawa seluruh pergumulan-pergumulan kami Permohonan-permohonan kami Terkait dengan pandemi virus corona Bapak di surga Kami mohon Pengampunan darimu Kami mohon campur tangan darimu Guna memulihkan Dan Memutuskan Penyebaran Mata rantai COVID-19 Di tanah kami Tanah Papua, Papua Barat Tapi juga Secara khusus Di Kabupaten Kepulauan Iyapen Di saat ini kami juga berdoa Menyerahkan Pimpinan Kepala Daerah Bapak Bupati Wakil Bupati Sekda Ketua DPRD Dan anggota Kami juga berdoa Menyerahkan Sekta Para asisten Pimpinan 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 OPD Dan juga TNI Polri Para pimpinan Instansi Partikel dan Otonom Pimpinan BUMN BUMN Dan BUMD Biarlah Tuhan Hadir Dalam Kepemimpinan Kepemimpinan Mereka Segala hal Yang dikoordinasikan Semua ada dalam Pertolongan Tuhan Guna memutus Mata rantai Penyebaran COVID-19 Beri hikmat Beri kekuatan Dan kemampuan Serta Lindungilah Mereka Dalam Kehidupan Tugas Dan kerja Mereka Terima kasih Bapak di surga Bapak di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami juga berdoa Bagi para pimpinan Instansi teknis Dalam hal ini Dinas Kesehatan RSUD Kabupaten Kepulauan Yapen Puskesmas Serta Satuan Tugas COVID-19 Yang berada Di Kabupaten Kepulauan Yapen Tuhan menolong Dan memberkati Mereka Dengan seluruh Perlengkapan Peralatan Dan Obat-obatan Yang dibutuhkan Guna Pelayanan-pelayanan Yang Sedang Mereka Laksanakan Memenuhi Kuota Bagi setiap Pasien Yang sementara Ini terpapar Kami juga berdoa Bagi para dokter Perawat Tuhan Menolong mereka Yang terus Bekerja Menangani Pasien COVID-19 Dengan Seluruh Perlengkapan Peralatan Tuhan Memberkati Kami juga berdoa Bagi kondisi Fisik dan Psikis Dan Dari para Pasien COVID-19 Yang dirawat Di rumah sakit Tapi juga Yang menjalani Masa isolasi Mandiri Di rumah Serta yang Sementara Ada dalam Proses Pemulihan Kesehatan Semua Upaya Semua usaha Yang terus Dilakukan Yang terus Dikerjakan Mari Tuhan Tolong Mari Tuhan Memberkati Tuhan Jama Semua Peralatan Tuhan Jama Obat-obat Tuhan Jama Makan Minum Tuhan Nyatakan Kuasamu Lewat Kuasamu Bilur-bilur Itu Akan Memberi Pemulihan Dan Kesembuhan Kami juga Berdoa Bagi Pelayanan Gereja Yang terus Dilakukan Bagi Umat Tuhan Kepada Mereka Hamba-hambamu Tuhan Menolong Dan Memberkati Beri Hikmat Beri Kekuatan Dan Kemampuan Dalam Setiap Pelayanan Pelayanan Mereka Tapi juga Tuhan Memberi Kekuatan Memberi Kemampuan Bagi Keluarga Keluarga Pasien Covid-19 Tuhan Kuatkan Dan Mampukan Mereka Untuk Menerima Peristiwa Yang Dialami Kami juga Berdoa Oleh karena Dampak Dampak Dari Covid-19 Ini Membuat Sehingga Mematuhan Kehilangan Pekerjaan Dihentikan Dari Pekerjaan Mari Tuhan Tolong Mereka Mari Tuhan Menyediakan Pekerjaan Bagi mereka Jangan Jangan Biarkan Mereka Menjalani Kehidupan Mereka Tapi Tuhan Hadir Di Tengah-Tengah Kehidupan Mereka Biarlah Pertolongan Tuhan Akan Memulihkan Semua Yang Terjadi Keluarga Suami Istri Anak-anak Kami Taruh Semua Dalam Tangan Tuhan Hadirlah Sebagai Penghibur Di Tengah-Tengah Kehidupan Mereka Terima Kasih Bapak Di Surga Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Juga Berdoa Menyerahkan Profesi Pekerjaan Dari Setiap Umat Tuhan Di Tengah-Tengah Pandemi Virus Corona Ini Baik Sebagai PNS TNI Polri Nelayan Petani Buru Bangunan Buru Pelabuhan Tukang Ojek Super Taksi Tukang Bangunan Pengusaha Kios Toko Pedagang Penjual Di Pasar Tuhan Menolong Mereka Semua Dan Tuhan Memberkati Setiap Usaha Dan Tuhan Melindungi Mereka Selalu Dalam Setiap Usaha Dan Pekerjaan Yang Senantiasa Mereka Kerjakan Demi Kebutuhan Makan Minum Pakai Dalam Keluarga Keluarga Dan Pribadi Pribadi Mereka Kami Juga Berdoa Bagi Umat Tuhan Lewat Arahan Pemerintah Berkait Dengan Vaksin Mari Tuhan Tolong Mereka Mari Tuhan Ingatkan Mereka Dan Sadarkanlah Mereka Jangan Mereka Mendengar Informasi Ataupun Berita Yang Mengecewakan Ia Membuat Mereka Khawatir Takut Dan Bimbang Tuhan Hadir Beri Kekuatan Bagi Mereka Tuhan Hadir Beri Pengertian Bagi Mereka Lewat Hamba Hambamu Lewat Siapa Saja Tuhan Tuhan Juga Memberkati Setiap Kami Yang Sudah Divaksin Biarlah Tuhan Beri Kekuatan Dan Kemampuan Apa Yang Telah Diberikan Lewat Suntikan Itu Akan Menjadi Perisai Kekebalan Tubuh Dan Antibodi Dalam Kehidupan Kami Bapak Di surga Terima Kasih Kami Juga Berdoa Menyerahkan Masyarakat Yang Adalah Umat Tuhan Dalam Seluruh Aktivitas Mereka Secara Khusus Ketika Mereka Sedang Berpergian Mereka Sedang Melakukan Aktivitas Mereka Hendaklah Mereka Selalu Mentaati Protokol Kesehatan Memakai Masker Mencuci Tangan Menjaga Jarak Menjaga Lingkungan Agar Tetap Bersih Dan Mencuci Tangan Biarlah Semua Ini Akan Terus Dilakukan Akan Terus Dikerjakan Agar Penyebaran Covid-19 Ini Dapat Diputuskan Sehingga Pemulihan Itu Dapat Terjadi Terima 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 kasih Bapak 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 Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Juga Tak Lupa Berdoa Bagi Setiap Pergumulan Pergumulan Umat Tuhan Yang Sementara Ini Mereka Jalani Dan Kerjakan Persoalan Masalah Tuhan Hadir Dalam Setiap Kehidupan Mereka Tuhan Ringankan Beban Mereka Tuhan Angkat Semua Penderitaan Yang Mereka Derita Dan Elami Di Saat Ini Dan Juga Berbagai Macam Penyakit Tuhan Menolong Tuhan Memberkati Pulihkan Dan Sembuhkan Mereka Semua Terima Kasih Bapak Di Surga Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Inilah Seluruh Permohonan Kami Lewat Doa Pemulihan Terkait Dengan Kondisi Dan Situasi Pandemi Yang Terus Menyebar Di Tanah Kami Ini Hanya Di Dalam Nama Bapak Anak Dan Roh Kudus Kami Elaskan Dan Kami Dasari Permohonan Kami Dalam Doa Pemulihan Di Siang Hari Ini Amen Bapak Ibu Saudaraku Demikian Telah kita Ikuti Bersama Sama Doa Pemulihan Terkait Dengan Situasi Dan Kondisi Pandemi Virus Corona Di Tengah Tengah Kehidupan Tugas Dan Kerja Kita Yakin Dan Percaya Bilur Bilur Tuhan Yesus Akan Memulihkan Dan Menyembuhkan Kita Tuhan Memberkati Kita Semua Shalom